Pemirsa Presiden Jokowi Dodo bertolak ke Eropa untuk menghadiri KTTG7 di Munich, Jerman. Jokowi yang membawa misi perdamaian Ukraina-Rusia itu akan dikawal oleh 39 personil pas Pampres. Bersama dengan Ibu Iryana Jokowi Dodo, Presiden bertolak menuju Munich, Jerman dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTTG7. Presiden Jokowi Dodo akan mengajak para pemimpin G7 untuk mendorong perdamaian di Ukraina. Selain itu, Jokowi juga menyuruhkan para pemimpin G7 untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan energi. Di sini kita akan mendorong mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia. Setelah menghadiri KTTG7, Presiden akan menuju Ukraina dan Rusia untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin. Saat kunjungan kedua negara tersebut, Jokowi akan dikawal 39 personil pasukan pengawanan Presiden. Puluhan personil ini terdiri dari tim penyelamatan, tim utama, dan tim pendahulu. Sejumlah perlengkapan pun akan dibawa dalam mengawal Jokowi, mulai dari helm, rompi anti peluru, hingga senjata laras panjang. Sementara itu, terkait rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina, pengamat militer dan intelijen Susanin Ties N.H. Kertopati mengatakan Presiden Jokowi harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya terkait dengan kekuatan negara masing-masing. Dan ini juga mengingatkan mengenai dampak dari perang bagi perekonomian Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!